Keterlibatan swasta menjadi salah satu kunci dalam penyediaan pasokan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Perpekan pertama Desember 2017, Kementerian SDM mencatat bahwa kapasitas listrik terpasang di Indonesia telah mencapai 51.000 MW. Ini ditargetkan bertambah menjadi 70.000 MW di 2019. Data dari Institute for Essential Service Reform menunjukkan bahwa swasta menjumbang 25% dari listrik PLN saat ini. Minat perusahaan non-PLN baik swasta maupun anak usaha BUMN juga tercatat semakin meningkat. Namun demikian, kestabilan regulasi di Indonesia diharapkan bisa semakin ditingkatkan. Ini akan menjadi faktor pendorong dalam menarik semakin banyak perusahaan untuk memproduksi dan memasok listrik di Indonesia. Yang saya lihat yang sangat dibutuhkan dan selama ini juga dikeluhkan adalah kestabilan regulasi. Regulasi, sebenarnya bukan berarti regulasi tidak boleh diganti. Karena regulasi diganti adalah bagian dari dinamika dan upaya untuk menyesuaikan kondisi eksternal yang berubah. Tetapi yang diharapkan oleh pelaku usaha itu lebih pada kejelasan regulasi, jadi proses regulasi yang transparan, proses penyusunannya, lalu predictable. Predictable itu artinya langkah pemerintah itu bisa diperkirakan, bukan out of blue gitu ya kira-kira bahasanya. Nah, karena apa? Karena listrik ini kan kita tahu kondisinya adalah capital intensive. Yang kedua, faktor risikonya tinggi. Karena bergantung pada bahan bakar, harga bahan bakar itu bisa naik bisa turun, kondisi juga pembangkitnya di daerah-daerah yang ada yang terpencil mungkin gitu ya. Dan bergantung pada, untuk menjual listriknya pada PLN kan sebagian besar.